Halo, selamat datang di Rteru Teru Channel Dukung channel ini terus ya teman-teman Untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya, terima kasih Kali ini, Dapur Teru Teru akan berbagi resep Sambal, goreng jantung ayam, dan telur puyuh Yang penasaran, ikuti yuk, cus dimulai Bahan yang kita butuhkan 100 gram jantung ayam Kemudian 250 gram telur puyuh Dan untuk bumbu sambalnya Kita perlu cabai rawit, cabai kiting, bawang merah, dan bawang putih Sedangkan untuk bumbu tambahannya Kita bisa gunakan serai, lengkuas, daun salam Dan untuk bumbu penyedapnya Kita perlu kaldu ayam dan garam Kecap manis Saus tiram Kecap asin Langkah pertama yang kita lakukan Siapkan panci Isi air Dan rebus jantung ayam Selama 5 menit sampai 10 menit Ya teman-teman Setelah 5 menit sampai 10 menit Angkat, tiriskan, dan sisihkan Langkah kedua Langkah kedua Rajang atau iris semua bumbu Ini bumbunya tidak usah dihaluskan Cukup dirajang aja ya Dan jangan lupa Langkuas dan serainya juga Diiris ya Langkah ketiga Panaskan minyak Dalam bacan Kemudian Masukkan bumbu yang sudah kita iris tadi Dan tumis sampai harum Dan masukkan daun salam Pengkuas dan serainya ya Jangan lupa Selanjutnya Masukkan jantung ayam Dan masukkan telur puyuh Tambahkan penyedap Dan ratakan dengan bumbu Tambahkan kecap manis Ratakan lagi Tambahkan kecap asin Ratakan Dan tambahkan saus tiram Selanjutnya Masak sambal goreng jantung ayam dan telur puyuh Sampai bumbu meresap ya Sampai bumbu meresap ya Seperti ini penampakannya teman-teman Masak hingga bumbu benar-benar meresap ya Taraaa Sambal goreng jantung ayam dan telur puyuh Siap untuk dinikmati Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe ya Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba